gue cetekin lagi sob tuh maka akan merah lagi sob ya gitu gue cetekin lagi sob ya ini tuh maka ini akan ke hitam lagi seperti ini tuh ini normal sob ya kan cantik kalau seperti ini begitu nah bagaimana caranya sob ya gitu supaya ini dominannya ke natural gitu sob ya gak seperti ini gitu merah seperti ini gitu sob ya oke sob langsung aja sob ya begitu halo sob assalamualaikum jumpa lagi dengan gue sob ya pok mcd sob ya nah begitu gitu kokilan sob nah begitu sob ya nah kali ini sob ya gue akan berbagi lagi sob ya tutorial setobok tv digital ini begitu sob ya yang oke punya tentunya sob ya gitu yang udah canggih gitu sob ya teknologi zaman kekinian udah modern begitu sob ya udah tol banget begitu sob ya kan gokil begitu sob ya nah kali ini sob ya gue menggunakan setobok dari metric apel merah ini sob ya gitu yang oke punya tentunya sob ya begitu dan juga ini sob ya gitu saat ini gue menggunakan tipi tabung dari LG ini sob ya 21in gitu sob ya ultra slim begitu sob ya nah kali ini sob ya gitu tutorialnya gitu sob ya gitu bagaimana sih gitu sob ya cara kita mengatasi ini sob ya gitu gambar tipi di tipi tabung LG ini sob ya tipi tabung LG ini ultra slim ini sob ya yang dominan ke merah begitu sob ya nah ini kan gak enak banget sob ya gitu sudah dipasang setobok tv digital gitu sob ya udah gambarnya jernih gitu sob ya siarannya banyak tapi gambarnya ini merah ke merahan seperti ini nah ini sob ya gitu ada dua masalah sob ya kalau nggak tipinya rusak atau programnya yang perlu disetting nah seperti itu sob ya gitu ada dua kemungkinan jikalau sob ya gitu sudah di program sudah disetting masih tetap merah nah berarti itu adalah tipinya gitu sob ya yang harus diservis begitu sob ya nah sebelum diservis sob ya gitu ada baiknya sob ya gitu loh pada mencobanya dulu sob ya dengan memprogramnya ini dahulu begitu sob ya ya siapa tahu sob ya gitu programnya ini memang salah ataupun kurang gitu sob ya sehingga tipi ini gitu sob ya warnanya jadi merah seperti ini dan pengen normal seperti biasa ataupun natural begitu sob ya sebuahnya sama nih sob ya nih kalau gua pindahin sob ya ke yang lainnya ini kan di indosiar sob ya nih gua pindahin ke yang lain sob ya nah ini harum retar sob nah ini ibaratnya jtp sob ya nih jtp nah jtp juga dominan merah sob ya tuh merah semua ini sob ya kan nggak enak dilihat sob ya gitu entah warna apa ini sob ya tuh seperti ini nah ini jangan hampir sob ya bisa diatasin nah seperti ini ini sebagai ini sob ya nih ntar baca ini di yang lainnya ini di BN sob ya nih coba di BN ini tuh sama sob ya dominannya merah semua ini sob tuh merah semua ini sob ya tuh nah ini ANTP sih anak sob ya nih ANTP juga merah sob ya nih tuh ANTP ini sob ya merah juga dominan tuh sob kan enak dipandang sob ya jadi semuanya ini merah sob ya tuh nah ini tp1 coba sob ya nih gua oper ke tp1 tuh tp1 juga sob ya malah pink ini sob ya malah keping-pingan seperti ini nah jadi bagaimana sih cara untuk menormalkannya sob ya gitu supaya natural gitu sob ya nah mungkin ya tp1 ini belum nggak rusak gitu sob ya hanya programnya saja yang berubah ataupun yang perlu disetting gitu sob ya nah kalau normalnya kan seperti sob tuh seperti ini nah kan sob ya tuh seperti ini kalau normal sob ya tapi kalau sudah merah seperti ini nah ini kan jadi nggak enak sob ya dipandang kepingin seperti ini sob ya nah seperti ini kan normalnya tuh sob ya gua cetekin lagi sob tuh maka akan merah lagi sob ya gitu gua cetekin lagi sob ya ini tuh maka ini akan kehitam lagi seperti ini tuh ini normal sob ya kan cantik kalau seperti ini begitu nah bagaimana caranya sob ya gitu supaya ini dominannya ke natural gitu sob ya nggak seperti seperti ini gitu merah seperti ini gitu Oke sob langsung aja sob ya gitu supaya TV lo pada gitu bisa enak dipandang gambarnya gitu sob ya natural gitu sob ya yang merah yang merah gitu jangan berlebihan merahnya gitu sob ya gitu kalau hijau-hijau gitu sob ya jangan berlebihan gitu sob ya nah jadi caranya mudah banget sob ya nah nah jika lo sob ya gitu TV lo pada udah nggak ada remote sob ya sebaiknya lo beli TV remote yang multi kan banyak sob ya gitu yang murahan harga Rp15.000-Rp20.000 juga ada nah ini juga gua sob ya menggunakan remote bukan bawaannya lagi dari LG ini gitu sob ya nah seperti ini ini gua beli harga Rp25.000 sob ya begitu nah seperti ini nah langsung aja sob ya jadi caranya ini kita harus masuk ke format factory gitu sob ya ke program format factory-nya ini nah bagaimana cara untuk masuk ke program format factory ini sob ya mudah banget sob ya caranya di video sebelumnya udah gua jelasin cara masuknya tapi gua ulangin lagi sob ya nah ini khusus untuk menyetel di ini saja sob ya gitu menyetel di bagian gambar saja jangan kemana-mana sob ya gitu jangan menekan yang lainnya lagi gitu ikutin aja video tutorial ini gitu sob ya sup ya supaya nanti jangan gagal paham dan salah program gitu sob ya supaya nanti tidak terjadi error di TV lo pada begitu sob ya nah ini sob ya gua ingetin sekali lagi ini khusus untuk di TV tabung LG 21in dari Ultrasim ini gitu sob ya gitu untuk yang lain-lainnya mungkin nanti videonya gua buatin begitu sob ya nah selanjutnya sob ya gitu jika kepengen ini sob ya masuk ke dalam format factory di TV LG tabung 21in ini sob ya gitu caranya mudah banget sob ya gitu langsung aja sob kita lihat di bagian panel sini sob jadi kita harus menggunakan panel juga sob ya yang ada di TV nya ini kita lihat sob bagian panelnya nah disini kan terdapat panel sob ya ini menu terus ini oke volume terus PR ini sob ya nah ini bagian ini sob ya tombol-tombolnya ini kan ada di sini nah kalau mau masuk ke dalam format factory program format factory sob ya tekan aja menu di remote ini sob ya ini gak harus mesti di samping kayak gua sini sob ya menunya ini gitu tergantung remote yang penting cari aja bahwa itu menu di remote ini sob ya begitu nah seperti ini lu tekan aja sob ya ini dua kali hitungan dua kali sambil diarahkan ke TV sob ya nih gua arahin ke TV nya disini kan menunya punya gua disini sob ya nih di sebelah sini nih ya di yang tombol ini gua tekan dua kali seperti ini 1 2 sambil di tekan sob ya keduanya itu ditekan 1 2 ditekan aja sob ya langsung tekan menu yang bagian ini sob tombol canpa TV paling atas ini tahan ditekan sekali aja seperti ini maka ini sudah ada dan sudah masuk ke bagian nih bagian format factory sob ya udah masuk nah selanjutnya kita langsung saja sob ya kita setting dulu taruh dulu sob kameranya ini gua benerin dulu sob biar enak gitu nah seperti ini sob ya gitu nah seperti ini nah selanjutnya sob ya kalau sudah masuk dalam format factory seperti ini di programnya ini tinggal lu cari aja sob ya di bagian menu ini di bagian menu remote ini tekan-tekannya seperti ini sob nah seperti ini di sob ya nah seperti ini sampai menemukan ini sob disini tulisan ini sob nah sampai menemukan tulisan R nih sob kan ini ada RF di atas AGC nah ini sob ya nih untuk menurunkan ataupun mengurangi warna merah ini sob ya nih di bagian ini sob air bias 255 nah inilah sob ya yang membuat TV ini dominannya di merah gitu sob ya jadi adanya di air biasnya ini di 255 gitu sob ya jika diturunkan sob ya ingin menurunkan ataupun mengurangi ini merahnya lo tinggal tekan nanti sob ya bagian volume ini volume kalau untuk di audio volume kanan kiri ini lo tinggal turunin aja yang sebelah kiri ini sob ya ditekan aja seperti ini yang tadinya ini 255 lo turun seperti ini sob sesuaikan sob ya dengan sesuai keinginan nah seperti sob jadi jangan sampai di 225 sob ya nah sampai betul-betul menemukan warna yang natural nah sesuaikannya sob ya gitu tekan aja langsung seperti ini ini udah turun sob ya tuh nomernya udah turun terus sob ya tekan nah sampai sesuai nih tuh sob udah mulai ada perubahan sob ya tuh ya tadinya merah banget tuh sob ya tuh udah mulai tuh di 150 tuh sob ya 140 100 nih sob ya terus 125 tuh sob terus turunin lagi sama gua nah disini gua akan setting coba sob ya nih gua akan setting di ini aja sob jadi merahnya jangan terlalu ini gua setting di ini aja sob coba gua akan setting di 50 aja tuh sob udah natural sob ya lihat jadi cantik sekarang sob ya gitu ini udah di 75 sob ya nah gua akan setting di 75 dan gua akan periksa lagi di sini sob di remote nya ini apakah ini semuanya sudah berubah apa belum sob yang tadinya merah nggak jelas sob ya warnanya tuh lihat sob udah natural sob bawaannya tuh seperti ini jadi caranya mudah banget sob tuh jadi memang ini bukan tipinya yang rusak sob ya jadi programnya ini sob ya gitu seperti ini ini udah normal sob ya kalau dibandingin dengan yang tadi itu merahnya banget sob ya begitu nah tuh ini jika masih terlalu merah ya lu turunin lagi sob ya yang R biasa ini ini kan gua di 75 dan gua akan turunin lagi sob ini menurut gua masih terlalu merah coba gua akan turunin ke ini sob ke 50 aja sob jangan banyak-banyak coba di 50 nah terus dicek lagi sob di bagian yang lainnya supaya warnanya ini sama sob ya nah seperti ini gua akan cek lagi nah ini di RTP tuh ini memang dari sananya warna seperti sob ya tuh udah cantik sob ya gitu udah cantik ga dominan di merah sob ya tuh seperti ini tuh nah ini udah normal sob ya tuh seperti ini begitu coba yang lainnya sob ya nih gua cariin MMC nih sob oh MMC udah cantik sob ya tuh udah cantik seperti ini jadi ini udah kalau lu menurutin ini sob ya punya gua ini setelahnya di R biasa ini di 50 ya sudah di 50 aja lu ikutin aja sob ya nah ini udah pas banget kalau menurut gua sob ya udah cantik udah tajam banget sob ya gitu selanjutnya kalau untuk menyimpannya lu tekan aja oke sob ya di remote-nya ini gitu sob ya lu tekan oke seperti ini centring nah maka disitu akan strot sih sob ya gitu ini udah menyimpan dan selanjutnya tinggal di restart aja dengan cara mematikan ini sob tombolnya ini dimatikan tipiknya seperti ini maka di hidupkan kembali sob ya kalau sudah dimatikan seperti ini ini sudah menyimpan sob ya kita lihat sob hasilnya apakah ini sudah berubah merahnya seperti tadi tuh sob ya udah normal lagi sob ya tuh udah normal dan ini semua udah normal sob tuh sekarang dan disini tuh udah normal sob ya gitu nggak seperti tadi kemerahan seperti ini gitu sob ya tuh kalau tadi kan merah seperti sob ya gitu kalau tadi merah seperti ini dan sekarang lihat sob hasilnya tuh woy udah mantap begitu jangan gokil banget begitu sob ya tuh seperti ini begitu sob ya oh seperti ini sob ya tuh udah cantik sekarang sob oke sob segini aja ya videonya gitu sob ya gitu tutorial gitu sob ya gitu cara menghilangkan ataupun mengurangi sob ya gitu warna yang kemerahan di tipik tabung LG 21 ini ultra slim ini begitu sob ya jadi bisa sob ya gitu diatur sob ya gitu masuk ke dalam program format factory ini gitu sob ya dengan cara yang gua jelaskan tadi itu caranya mudah banget begitu sob ya oke sob lo pada yang udah berkunjung di channel pokok MC ini gitu sob ya yang belum pada subscribe di subscribe dulu begitu sob ya biar pada gokil begitu sob ya oke sob selamat jumpa lagi ya di video gua selanjutnya sob ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati